Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat sekalian bertemu kembali dengan channel TMCBlog Di video atau vlog kali ini saya akan mencoba mengulas update terakhir dari si Deden Kawasaki W175 milik saya sendiri yang boleh dibilang sudah mulai selesai Di akhir bulan Juni sebenarnya beberapa custom yang dilakukan pada si Deden Kawasaki W175 Lumayan ada di suspensi depan, suspensi belakang, terus ada beberapa stories Kita langsung aja simak seperti apa custom yang dilakukan dan juga kira-kira berapa ya biaya atau cost Yang saya keluarkan untuk melakukan custom Silahkan simak Sob Ya sobat bisa lihat Kawasaki W175 Boleh dibilang terlihat sih seperti tidak ada perubahan Namun itu secara kasat mata ya Kalau bisa dilihat dari jauh tuh kaki-kakinya semua sudah lebih kekar Bila dibandingkan dengan kondisi standarnya atau stocknya gitu Sobat sekalian ya Saya sendiri melihat sudah cukup terlihat lebih besar gitu ya Kaki-kaki dari Kawasaki W175 ini Nah yang pertama yang saya lakukan adalah Mengganti suspensi depan ya dari suspensi standar Karena suspensi standar itu boleh dibilang memang kelihatan kecil banget gitu ya Dengan suspensi standarnya Yamaha R15 nih Sob Jadi waktu itu belum ada MT ya MT series itu belum ada dan apalagi Suspensi apa namanya Kayak yang terakhir XSR155 Waktu itu saya pakai suspensinya Yamaha R15 gitu ya Awal-awalnya sih cukup bertanya-tanya ini ya R15 kan motor super-sport gitu Artinya motor firing Dimana biasanya suspensinya itu dibuat lebih stiff gitu Lebih kaku Tapi ternyata pas dipakein di Kawasaki W175 ya Dengan sudut rake yang sama di bagian headstocknya Itu sempuk gitu ya Dan memang karakter dari suspensi ini tuh Berbeda ya Bila dibandingkan dengan suspensi standarnya Kawasaki W175 Dimana kalau menurut saya sih memang bukan stiff Lebih ke damping atau sistem peredamannya gitu ya Atau variable peredamannya boleh dibilang lebih cepat gitu ya Jadi kalau damping atau peredaman itu lambat Maka mentul-mentul tuh Sob Kalau yang suspensi standarnya Kawasaki W175 tuh agak mentul-mentul dikit Namun kalau ini nggak ada mentul-mentul Artinya dia peredamannya ya Punya Yamaha R15 ini tuh lebih cepat gitu Sob ya Karena memang untuk motor-motor sport itu ya Lebih diperhatikan tuh mengenai masalah itu Nah saya memasang suspensi fork kanan dan kiri Ini Kayaba artinya ya Produksi Kayaba OEM nya Yamaha R15 Lengkap menggunakan T atas dan T bawahnya itu Tapi punyanya saber Jadi suspensinya R15 Apa namanya T atas ya Dan T bawahnya itu menggunakan saber gitu ya Satu set sendiri gitu ya Suspensi dan juga T atas T bawah itu Sekitar harganya 4,5 juta rupiah OEM baru gitu Sob ya OEM baru Memang segitu Biasanya harganya Terus habis itu kita harus sedikit ngebobot Di bagian poros dari komstirnya Dan itu biasanya ngebobotnya Saya ngerjain di dana itu sekitar 150 ribu rupiah tuh Ngebobot agar bisa masuk ke headstocknya Kawasaki W175 Nah gitu Sobat sekalian Nah ini Sobat bisa lihat Saya mengganti juga sparkboard depan Sparkboard depannya Ya mau gak mau harus diganti Kenapa? Karena sparkboard standar itu sempit banget Ya tipis sempit gitu Sehingga gak pas dengan platform dari ban Yang boleh dibilang saya ini menggunakan ban yang lebih lebar gitu ya Nanti kita bahas juga mengenai bannya Posisi stangnya agak sedikit lebih tinggi gitu ya Tetap pas Bila dibandingkan Bila dipadukadankan dengan kaca spion yang kepunyaan eliminator 175 juga Agak sedikit lebih tinggi Terutama juga karena saya menggunakan racernya yang juga cukup lebih tinggi Namun semuanya bagi handgrip Panel-panel saklar semua masih standar stock Lampu Headlamp depan juga masih standar stock Lalu lampu sen kiri kanan menggunakan kaosaki W Eh bukan W ya Eliminator 175 juga Sobat bisa lihat Nah jika kita menggunakan ini Saya pada saat custom ini Maka Boleh dibilang Sudut putarnya itu jadi sedikit lebih sempit Jadi sedikit lebih sempit ya Boleh dibilang Ya lebih sempit Kalau biasanya itu lebih besar gitu ya Dan sudutnya lebih sempit Jadi kalau biasa Muternya jauh banget Nah ini akan terasa Beloknya cuma segini doang gitu Karena sudutnya memang lebih sempit Dan menurut saya Penggunaan suspensi WM nya Yamaha R15 Ditambah juga dengan T atau sedan bawahnya Saya berarti itu boleh dibilang rapi banget Ini pengerjaannya dua nih ya Satu di teman saya Fairboost Dan finishing terakhir di dandemotor Seperti itu teman-teman sekalian Bahkan panel speedometernya juga saya masih tetap menggunakan Panel speedometernya stock Kawasaki W175 Jadi masih sama semuanya Kabel-kabel tidak ada perubahan Itu ya Sobat bisa lihat disini Nah ini adalah ban depannya Ban depannya saya menggunakan Aspira Premio Terreno Yang ukuran platform ring 17 Dipadubadankan dengan velg Virocy Sprint Virocy Sprint Ukuran 250 Ring 17 di depan Velg depan 2,5 dan velg belakang ukuran 3,5 Lebarnya itu boleh dibilang sekitar harganya itu Kalau dibeli sepasang depan belakang itu sekitar 500 ribu rupiah Nah jadi seperti itu Sedangkan ban nya saya tidak tahu harganya berapa Karena boleh dibilang ban ini adalah Hibah Ban ini adalah Hibah langsung dari Aspira Langsung dari Astra Auto Parts Terima kasih Astra Auto Parts sudah men-support dengan memberikan ban sepasang depan belakang Aspira Premio Terreno Dan menurut saya sih ban ini sih saya sudah cukup teruji Karena beberapa kali sudah saya pakai di Vario ya Dimana memang dia itu punya spesial Apa namanya Kayak lapisan komponenya Ada kayak karbon-karbonnya gitu Sehingga membuat Dia itu lebih menggrip gitu ya Ban depan saya menggunakan ukuran 100 Ya 17 Dipadubadankan dengan velg 2,5 inci Lalu spak bornya juga ganti Itu harganya 60 ribuan Lalu kalau velg depan belakang ditambah dengan jari-jari ya Dipasang di tromol depan dan tromol belakang sama itu sekitar habis 1 juta rupiah mungkin ya Total-total sampai mendekati 1 juta rupiah Tromolnya masih sama Rem belakang juga masih pakai rem tromol Rem depan rem cakram Cakramnya juga masih yang kecil Lalu sprocket juga saya masih mengurangi sprocket standarnya Kalau saya pakai W175 Tapi boleh dibilang Cover dari rantainya itu harus dicopot teman-teman sekalian Ya jadi seperti itu Ya jadi seperti itu teman-teman sekalian Dan sobat bisa lihat juga disini Saya pakai kayak sejenis tas gitu ya Tas samping Berdesain agak-agak retro gitu Itu harganya sekitar 175 ribu Namun untuk memasang tas ini kita butuh kayak bracket Nah itu harganya itu sekitar bracket sekitar 100-120 ribu rupiah Jadi seperti itu teman-teman sekalian Sampai bisa lihat disini suspensi belakang saya sudah menggunakan YSS Dan ini sudah kita bahas Ini saya tidak beli karena ini adalah lungsuran suspensi lama ketika saya memiliki Honda Tiger dulu Sedangkan ban belakang Teman-teman bisa lihat disini saya tetap menggunakan Aspira Premium Terreno Yang menggunakan platform bagian luar ya Jadi itu kayak kotak-kotak gitu Jadi mirip-mirip ban dual purpose Ban scrambler Kayak gitu boleh dibilang seperti itu Dan menurut saya sih Ya cukup oke sih Walaupun memang Kaosaki W175 saya Ini bukan yang tipe scrambler Tapi ini adalah tipe klasik yang biasa Namun penggunaan suspensi YSS yang lama ini Ban yang lebih besar Velg yang lebih besar Boleh dibilang memang cukup instan membuat tampilan atau tongkrongan dari Kaosaki W175 ini Jadi lebih garang dan lebih keker pada dasarnya Jadi seperti itu teman-teman sekalian Bisa lihat dari depan ke belakang Yang pada dasarnya perubahannya hanya plug and play Ya ada sih yang tidak di plug and play Karena misalkan di komstir depan itu harus ada sedikit setup sendiri Jadi seperti itu teman-teman sekalian Paparannya mengenai custom yang saya buat untuk Kaosaki W175 Itu saja yang bisa saya sampaikan Mengenai custom Boleh dibilang sih customnya jenisnya semuanya hampir plug and play Di Kaosaki W175 sih Itu saja Lumayan lengkap tadi Saya menceritakan bagaimana cara mendapatkannya Tetapi itu berapa biayanya dan biaya pemasangannya Sehingga sobat-sobat sekalian bisa tahu Kira-kira berapa biaya yang dibutuhkan Jika sobat sekalian ingin melakukan customisasi Atau modifikasi seperti yang saya lakukan Seperti ini untuk si DDM Itu saja benar-benar semoga bisa menginspirasi teman-teman sekalian Dan juga semoga berguna Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!